Pemirsa sebagai satu-satunya SMK di Kabupaten Lembata Dengan predikat pusat keunggulan SMKN 1 Ilape mulai melakukan penyusunan program penyelarasan kurikulum Dalam penyusunan dan penyelarasan kurikulum ini Para guru didampingi tim dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Medan Bidang bangunan dan listrik yang digelar selama dua hari Sejak 29 hingga 30 September 2021 Kepada Legan TV di selesalah kegiatan Ketua Tim Penyusunan Program Penyelarasan Kurikulum SMK Pusat Keunggulan Dari BBPP MPV Medan Sahat Smaruli SSI MPD Mengatakan kehadiran timnya di SMKN 1 Ilape Bertujuan memberikan pendampingan penyelarasan kurikulum operasional Yakni kurikulum baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jadi kita ada program dari Kementerian Yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Yang berkantor di Medan Melakukan pendampingan implementasi pembelajaran Terkait dengan adanya kurikulum operasional sekolah Kurikulum baru yang diluncurkan oleh Dijen Vokasi Jadi kita mencoba untuk menjadi penggerak Di tengah-tengah sekolah ini Sehingga program Kementerian Yang digagas oleh Dijen Vokasi Dapat berjalan dalam hal ini Kurikulum operasional sekolah yang baru Jadi kami di sini Sifatnya adalah kemuliaan daya ini Dari tengah menggerakkan Dari tengah kita menggerakkan Kita mendorong Sehingga sekolah melakukan kegiatannya Dalam rangka implementasi kurikulum yang baru Sementara itu Kepler Pasar Ribu SEMPD Selaku Widya Suara BBPP MPV Medan Menambahkan kurikulum yang baru ini berbasis industri Dan berhubungan dengan setiap program studi Yang ada di SMPN 1 ILEAP Ya Badan Balai Besar Pengembangan penjaminan itu Pendidikan Vokasi ini Ada tiga di Indonesia Yang bergerak di dalam teknologi Satu Bandung Dua Malang Tiga Medan Sehingga Karena juga Terpilihnya SMPN 1 ILEAP ILEAP ini Maka kita sebagai Pendamping Menampingi Bahwa Supaya tetap Lulusan SMK Dihilangkan momen SMK Pencipta Apa namanya Penampuran Itu akan terhilang nantinya Karena kurikulum ini Langsung sudah berbasis dengan industri Berbasis dengan industri Sehingga Sekolah di sini Pak Mikaian Sudah juga Mengadakan kerjasama Antara sekolah ini Dan industri Yang berhubungan dengan setiap program studi Yang ada di sini Namun pada saat ini Program PKI itu Pusat keunggulan itu Masih Diunggulkan di sini Adalah Bangun dan Properti Sehingga Nantinya Di tiap Dari enam Program ini Nantinya tetap akan menjadi unggul Mulai dari kelas 10 Kalau kelas 11 12 itu Masih memakai Pengumuman K13 Sehingga Akan kita Seperti negara-negara maju Akan tetap Lean and match Atau memenuhkan antara Dunia kerja Dunia usaha Dengan sekolah Sekolah itu Memenuhi standar Ada standar Kalau sudah standar itu Sudah sesuai apa yang ada di sekolah Dan industri Sehingga Nantinya tetap akan menciptakan Orang-orang yang sudah kompeten Siap untuk bekerja Dan menciptakan Bahkan menciptakan Lapan pekerjaan Terima kasih Sebelumnya Kegiatan penyusunan Program penyelarasan Kulikulum SMK Pusat Keunggulan ini Dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Profisi NTT Linus Lusimaking Tampak puluhan guru Di SMKN 1 Iliap Antusias mengikuti Kegiatan ini Dari Lembata Broin Tolok Dominiku Sekarangora Legan TV Terima kasih